Halo para pencari keadilan, balik lagi bersama kami di podcast Cerkimin, cerita hakim Indonesia. Di mana kali ini kita bakal ngebahas terkait contoh kasus mengenai independensi hakim dalam menjalankan provisinya berdasarkan kode etik dan perilaku hakim nih. Bener banget nih, dan kali ini kita akan bahas dari sudut kata mahasiswa hukum. Seru kan? Seru banget dong. Nah, sebelum kita ngebahas topik yang satu ini, mungkin kita kenalan dulu kali ya biar nabi akrab. Halo semua, nama saya Kevin Divodani, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halo semuanya, nama saya Hendri Tolisman. Saya juga mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sama kayak Kevin. Halo semua, saya Klarinta. Saya satu angkatan sama Kevin dan juga Dito. Halo semua, saya Benita Beril. Saya juga satu angkatan dengan Kevin, Dito, dan juga Klarinta. Nah, ngomong-ngomong soal independensi hakim nih, mungkin sedikit merekos dulu buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin lupa, independensi hakim sendiri adalah suatu keadaan atau posisi di mana hakim tidak terikat di dalam pihak manapun. Artinya, independensi hakim adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu ataupun tidak terpengaruh oleh siapa pun. Nah, benar banget, Ben. Oleh karena itu, hari ini kita bakal bahas kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan independensi hakim. Seperti yang kita ketahui, peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip penting untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka hakim dalam menjalankan tugas judicialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk karena kepentingan jabatan maupun kepentingan ruang. Tapi walaupun begitu, Clark, dalam situasi sistem negara yang represif, prinsip yang kamu mention itu tidak mungkin berjalan dengan semestinya. Karena realitasnya ada pemangku kekuasaan yang lebih dominan nih, yang selalu berusaha mempengaruhi peradilan. Hmm, setuju banget ya, Vin. Apalagi nih ya, apabila perkara tersebut berpotensi melahirkan putusan yang dapat membahayakan kelangsungan kepentingan pengusaha, beda halnya dengan kondisi negara yang lebih demokratis. Terus intervensi terhadap pengadilan mungkin masih dilakukan, tapi tidak akan ditunjukkan secara terang-benerang, tapi melalui cara yang lebih halus gitu. Bahkan ada pandangan bahwa ancaman terbesar itu justru datang dari lembaga pengadilan itu sendiri, yaitu seberapa mampu mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan independensi tadi. Bener banget itu. Terutama godaan dari pihak pemerikara kepada akun pengadilan, melalui mudah terjadi di inisiasi pengadilan yang berguna untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Dari demi independensi justru dipakai sebagai senjata ampu guna memutuskan terjadinya penumpangan, memutuskan terjadinya penumpangan. Artinya hakim dapat saja melakukan tindakan yang mencidari independensinya, seperti minima suara. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Ben, hal demikian sebenarnya marak terjadi di Indonesia. Salah satunya pada kasus yang terjadi pada hakim berinisial MAS yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Jadi, MAS adalah seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai ketua pengadilan yang bertugas di salah satu kota di provinsi di Jawa Barat. Setelah melalui pemeriksaan komisi judicial dan atas desakan publik, MAS akhirnya menjalani pemeriksaan di pengadilan negeri Jakarta Timur atas kedudukan melalui masuang. Oh, ingat banget tuh sama kasus tersebut, Clark. Kalau nggak salah, pada tanggal 9 Desember 2010, pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, dan denda sebesar 50 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan pengadilan ini juga tertuang dalam putusan nomor 904, PITB 2010-2010, Jakarta Timur. Benar banget ya, Vin. Cerita penyelapan terhadap MAS sendiri itu katanya bermula ketika yang bersangkutan menjadi ketua majelis hakim di pengadilan negeri Tangerang, yang mengadili seorang pegawai pajak bernama GHPT alias GT atas tuduhan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. GT sendiri telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 370 juta. Sementara itu ada uang lain, yakni sebesar 28 juta. Tapi uang tersebut tidak ikut dipersoalkan, karena dianggap tidak ada unsur pidananya. Mengingat uang itu diakui sebagai uang titipan dari seseorang bernama AK kepada terdakwa GT. Iya nih, Dito. Melalui putusan nomor 49, garis beri TG, garis beri TG, garis beri TG, garis beri TG, ke tanggal 12 Maret 2010, majelis hakim yang diketuai MAS mengutuskan bahwa GT tidak terbukti serasa agar menyetunkan berisala melakukan tindak pidana dalam jakuan pertama dan jakuan kedua. Dan oleh karena itu, membebaskan terdakwa ini dari jakuan pertama dan jakuan kedua, dan selanjutnya juga memuliskan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, dan hukuman sahabatnya. Itu memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dan untuk uang sebesar 370 juta rupiah dikembalikan kepada TTM-8NCJ, lalu hakim yang harus. Nah, kasus GT ini kembali mencuat setelah mantan kabar reskrim Polri SD memberi keterangan yang diliput oleh media masa bahwa ada persoalan besar dalam tubuh Polri yang menyangkut dana sebesar 28 juta milik GT yang sudah dicairkan oleh oknum Polri ini. Dana 28 juta itu menurut ST masih dibutukan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai kabar reskrim Polri. Pengunggapan ini membuat banyak pihak memberi kembali keputusan pengandalan Negeri Tangerang, memanfaat 9 PIB 2010 pengandalan Tangerang tersebut. Tapi sebenarnya kenapa sih hakim yang seharusnya menjadi perwakilan Tuhan dalam mengadiri suatu perkara tapi masih terlibat nih dalam kejahatan dan berakhir berperkara? Itu pertanyaan yang bagus ya, Vin ya. Kalau menurut sharing-sharing saya kemarin sama beberapa hakim, kebanyakan sih mereka mengatakan bahwa penyebabnya karena hakim sebagai penyabat pejabat negara tuh masih belum mendapatkan hak yang sepenuhnya, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Renumerasi yang merupakan tunjangan khusus bagi hakim juga masih berkisar 70% saja. Jadi beberapa hakim merasa bahwa gaji yang diberikan pemerintah masih terbilang kecil. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga ya kan? Nah, itu benar. Cuma selain itu, sebenarnya kultur budaya Indonesia yang masih koruptif juga berlaku bagi hakim sih. Terus apalagi keuangnya kontrol dari berperintah terkait membuat beberapa akunum hakim mencari keuntungan terbadi dalam mengembang tiga setiap. Kalau gitu sebenarnya pemerintah kita harus dimana lagi ya? Biar bisa mencegah terjadinya kasus luar pada hakim. Kita bisa ambil contoh sih, kayak di New South Wales, salah satu negara bagian nih di Australia. Semua pejabat publik harus melaporkan dugaan tindak bidana korupsi, termasuk penyuapan ke Independent Commission Against Corruption. Bahkan, Judisial Commission di New South Wales juga meneruskan laporan dari masyarakat yang diterima mereka dari ICAC kalau laporan tersebut berkaitan nih dengan dugaan korupsi. Selain itu, pejabat publik juga yang ditawari hadiah, tunjangan, atau keuntungan untuk menyebabkan mereka atau mempengaruhi cara mereka bekerja harus segera dilaporkan kepada atasan mereka atau sesuai dengan prosedur pelaporan di lembaga mereka nih. Wah, keren juga ya berarti. Berarti di New South Wales semua lembaga tuh punya prosedur yang jelas ya sama terkait tentang pelaporan penyuapan kayak gini? Ya, kurang lebihnya begitu sih. Itu bagus juga. Nah, iya ya. Itu bisa jadi pejabat juga nih bagi lembaga-lembaga publik di Indonesia untuk membuat prosedur yang jelas tentang pelaporan hal-hal yang terkait dugaan korupsi kayak gini. Bener banget. Seru banget memang ya ngebahas hal kayak gini tuh. Tapi ya, gimana ya? Kita udah kemakan durasi nih guys ya. Kan kita udah berada di ujung acara dan pembahasan kita kita rasa udah mulai udah cukup bagus ya pembahasannya mengenai independensi hakim yang kemarin kita sudah ngobrol sama Mbak Kamila juga. Iya nih. Jadi terima kasih banget untuk para pencari keadilan yang udah nonton praktisnya dari awal sampai akhir. Kita ambil undur judi dulu ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.